Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, semoga sehat selalu dan jika Bapak Ibu ada yang sakit semoga Allah sembuhkan dan angkat penyakitnya dan mendapatkan pahala dari penyakitnya itu pada video kali ini kita akan coba membahas tentang pertanyaan dari Miss Papi dan Bu Pengi dan satu lagi jika Bapak Ibu ada pertanyaan atau masalah tentang tips silahkan Bapak Ibu bisa hubungi saya atau Pak Iqma kita akan coba saling bantu untuk menyelesaikan masalah tersebut dan bisa jadi pertanyaan Bapak Ibu ini juga dialami oleh guru-guru yang lain dan ketika kita menemukan sebuah solusi untuk masalah ini mungkin Bapak Ibu juga dapat pahala atas pertanyaannya ini karena kenapa? karena memudahkan guru-guru yang lain dan untuk mengidari guru-guru yang lain untuk mendapatkan masalah yang Bapak Ibu juga dapatkan pada saat itu dimana pertanyaannya adalah urutan di timsnya itu ngacak bisa kita lihat saja langsung di tims link materi dan yang ketiga urutan dan yang ketiga urutan itu adalah Vicon yang keempat terutugas bisa dilihat tugas ini saya posting di 840 tapi tiba-tiba yang paling bawah ini adalah link materi nah seperti itu karena kenapa? kalau Bapak Ibu lihat disini link materi itu saya posting 838 dan tugas itu 840 tapi di link materi ini ada yang komen namanya siswa percobaan 1 di menit 859 sehingga kalau ada postingan kita yang dikomen oleh siswa maka akan pindah ke bawah sesuai dan urutannya ini dia komen keberapa misalnya coba saya komen sebagai siswa percobaan di jitul rapat ini apakah jitul rapat ini akan pindah ke paling bawah disini saya pakai addg untuk akun siswanya kalau yang untuk teacher yang tadi namanya Abdul Rahman ini pakai Google Chrome kita pindah dulu kayak addg coba kita pindah misalnya kayak gini reply siap pak dia pasti pindah ke paling bawah vcode nya ini urutannya coba kita replace ya nah ya kan dia paling bawah tadi kan awalnya paling bawah ini kan tentang materi nah sekarang pindah lagi ke jitul rapat karena kenapa kita lihat disini yang paling bawah itu kalau di teams dia adalah waktu yang paling terdekat sama kita sekarang yang waktu yang terbaru di posting misalkan yang paling posting yang terbaru itu kan ini yang tadi kan siap pak makanya dia paling bawah kalau kita lihat waktunya 9.18 baru yang paling sini nya 8.59 seperti itu nah masalahnya adalah nanti siswa dan mungkin kita sebagai guru akan pusing gitu ngeliat isi teamsnya gitu ini urutannya kayak gimana sih termasuk siswa juga kasian kan harusnya urutannya materi dulu tugas dulu kah atau gimana untuk menjaga itu maka bapak ibu bisa lakukan seperti ini coba saya buat grup yang baru namanya grup atau tim yang barunya itu adalah percobaan gue klik berikutnya coba kita tambahkan satu siswa oke disini saya lansai ya bapak ibu bikin dua channel ini kan nama tim ini ya dibawah ini ada urusan umum ini maksudnya channelnya jadi bapak ibu bikin dua atau tiga kenapa harus bikin kayak gitu jadi yang pertama itu untuk umum ini dan untuk materi urusan kedua itu bisa klik titik tiga ini untuk bikin channel yang baru lalu tambah saluran diskusi jadi kalau ada pertanyaan mereka bisa bisa bertanya di grup diskusi dan yang terakhir tambahkan saluran kadang-kadang kalau saya lihat di beberapa tim di guru ada yang bikin absen gitu di tim aja nah absennya itu bukan google form tapi kayak berupa reply jadi mereka bikin kayak gini misalnya absennya ada berapa guru nah seperti ini jadi mereka nanti nge-reply gitu hadir hadir jadi bapak ibunya absennya disitu nah itu ada sebagian bapak atau ibu yang bikin seperti ini makanya kalau mau kayak gitu saran saya bikin grup tersendiri aja untuk presentinya tapi kalau yang mau pakai google form cukup di grup umum aja kasih linknya aja seperti itu oke kita balik ke grup umum dimana grup umum ini isinya hanya materi jadi bapak ibu bisa kan bikin ucapan dulu kan ya salam ya nah saran saya untuk tiap pertemuan pertama kali di misalnya pembukaan tuh ya saran saya bapak ibu makanya juga jangan apa sorry ini karena awal tapi lain seperti ini ya ketika bapak ibu bikin percakapan baru ya makanya bapak ibu bisa klik ikon A ini nah untuk ucapan salam untuk tiap harinya saran saya bikin pengumuman atau kalau bahasnya announcement nah maksudnya kayak gini pertemuan pertama nah kalau di eh bahas itu kan section ya pembagian harinya nah kalau ini bapak ibu bisa bikin pembagian atau pembatas hariannya dengan cara announcement nya gitu baru misalnya terima kasih Nah, lalu pastikan di grup pengumuman ini, Bapak Ibu milihnya, jangan ini nih. Semua orang dapat membalas, tapi pilih yang paling bawahnya, Anda ada moderator yang dapat membalas. Karena kenapa? Seperti yang tadi, kalau kita lihat di akun siswanya ini, jadinya ngangur, jadi pusing. Kalau ada yang bisa nge-reply siswanya, makanya cukup yang bisa nge-reply itu gurunya atau guru lain yang ada di dalam teamsnya. Nah, seperti ini. Jadi bisa Bapak Ibu pilihan mudah juga. Nah, misalnya yang kedua ini adalah materi. Kita klik ikon yang A, biar muncul seperti ini tampilannya. Cukup percakapan baru aja, nggak usah pengumuman. Cukup percakapan baru, nggak usah pengumuman. Lalu, misalnya... Tambahkan subjek, ini kayak subjujul gitu, nanti tampilannya lebih besar daripada isi bawah pesannya ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jangan lupa untuk yang di general ini, Bapak Ibu pilihnya ada ada materi yang dapat membalas. Seperti itu. Ya, disini juga kalau Bapak Ibu mau, misalnya Bapak Ibu mau posting juga nih ke... Ke channel yang lain, itu bisa disini. Jadi kalau di albas itu kan, Bapak Ibu baru bisa ngopi... Misalnya Bapak Ibu bikin yang di kelas 12 KA1 dulu nih, baru nanti disalin ke KA2. Nah, tapi dengan catatan Bapak Ibu harus selesaiin itu semuanya dulu, matanya dilengkap di 12 KA1. Baru bisa di copy ke 12 KA2. Tapi ini nggak. Kalau di tim ini, Bapak Ibu bisa bikin satu postingan, nanti posting ke berapa tim gitu. Misalnya, kita coba pilih saluran. Dengan catatan tadi Bapak Ibu pilih ini. Posting ke berapa saluran, pilih saluran. Setelah itu, misalnya saya masuk pin ke... Template 11 KA1 misalnya, di grup umum. Eh, maaf. Jangan di situ. Misalnya di percobaan 1. Grup umum. Nah, itu kita klik kirim. Di percobaan 2 ada, materi step of life. Ini materi link-nya. Coba kita lihat di akun siswa percobaan 1. Nah, tadi kan kita juga taruh juga di tim percobaan. Di general atau di bagian umum. Ada nggak dia? Tuh, ada kan? Nah, seperti itu. Jadi, kita sekali bikin satu postingan, tapi kita juga bisa posting ke tempat yang lain. Seperti itu. Jadi, lebih mudah. Memudahkan Bapak Ibu bikin materi atau bikin postingan. Seperti itu. Nah, selanjutnya misalnya ada VidCon. Kita jadwalkan misalnya. Kita jadwalkan. Nah, baru disitunya setelah ini Bapak Ibu misalnya bikin tugas Ini coba saya bikin lengkapnya aja ya Ibu Jadi urutannya kayak Bapak Ibu kalau bikin tim disitu kayak gimana sih? Klik memulai Masalah tugas Slash post live Seperti ini Lalu tugaskan Seperti ini Jadi urutannya udah enak juga dilihatnya Nah, setelah itu Kalau misalnya kan Kita kayak mau ngasih percobaan Atau mau ngasih kesempatan Biar anak-anak bisa bertanya Nah, Bapak Ibu bisa kasih pengumuman di grup general ini Lalu klik icon A dulu Nah, Bapak Ibu bisa kasih Tambahkan subjek dulu Kayak subjudul gitu Misalnya Misalnya subjek itu jika ada pertanyaan Nah, seperti ini Jadi, kalau jika ada pertanyaan Mereka bisa langsung tanya di grup Atau di channel diskusi Di channel ini Nah, jangan lupa Bapak Ibu Pilih Di yang ini nih Anda dan moderator yang dapat membalas Jadi siswa itu gak bisa membalas Biarin Urutannya itu tetap rapi Oke, shift Seperti ini Bapak Ibu Jadi mereka bisa bertanya disini Nanti diskusi kalau ada pertanyaan Sehingga mereka buat percakapan baru Nanya Atau Bapak Ibu bisa bikin lagi disininya Misalnya Misalnya pake anak semangat pengumuman aja Dan yang ini Biarkan aja seperti ini Semua orang dapat membalas Jadi biar anak-anak bisa nge-replay Kalau ada pertanyaan Ini juga Biar membudakan Bapak Ibu Kenapa bikin pengumuman kayak gini Jadi biarin ketahuan juga ini sih Pertanyaan di sesi Pertanyaan jawab pertemuan berapa sih Kalau di enhancement Kalau yang Kalau bikin percakapan biasa Kayak gini misalnya Ini kan tau kecil ya Jadi agak susah gitu Kalau ini harusnya kelihatan Oh ini pertanyaan Apa ini sesi Tanya jawab pertemuan pertama Kalau kayak gini kan kecil Kalau cuma pesan yang baru Jadi agak susah gitu bedain ya Kalau pertanyaannya banyak gitu Kan Bapak Ibu kan Mungkin ada 4 sekali pertemuan Dan sebagainya Untuk memudahkan Bapak Ibu aja Makanya Kalau bisa di grup pengumuman juga Di grup umum Atau di grup general Tiap pertemuan ini Pembukanya adalah seperti ini Bapak Ibu pilih Anouncement Atau pengumuman Seperti misalnya kita coba buat Pertemuan kedua Lalu klik icon A Lalu klik pengumuman Misalnya Kita copy aja Pembukaannya Dari yang ini Oh iya lupa Tadi kan kita kan Nggak ngatur ya Biarin cuma siswa doang Yang bisa Apa maaf Cuma moderator Atau Guru yang hanya bisa Reply Kalau yang tadi kan Saya langsung Kirim tuh Tanpa harus ngatur Nah kalau Bapak Ibu lupa Bapak Ibu bisa klik ini Di sini Nanti kan akan muncul nih Titik 3 Klik Lalu klik edit Nah Di sini diatur Jangan semua orang yang dapat membalas Karena ini di grup Di grup umum Tapi cukup di Pilih yang bawahnya Anda Dan moderator yang dapat membalas Seperti itu Nah Oke Seperti ini Bapak Ibu Jadi memudahkan Bapak Ibu Oke Sekian Jadi saya Semoga bermanfaat Jika ada pertanyaan Silahkan Dan Jangan lupa Jika ada pertanyaan Dari Bapak Ibu Ada Tau Ada sesuatu Jangan ragu Untuk bertanya Karena bisa jadi Pertanyaan Bapak Ibu Yang dirasakan juga Soalnya Guru-guru Dan mungkin Dari pertanyaan itu Ada Memunculkan Sebuah solusi Yang sangat bermanfaat Oke Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton